Dendam? Kenapa? Keselannya kenapa sama korban? Kayaknya dia ngerang ke rumah, menghancurin rumah. Si korban preman itu? Iya. Kamu juga preman? Sering meminta jatah, termasuk sama si ibu warung, warung nasi. Terus beliau juga meminta jatah ke armada, per armada itu 2000. Terus jatah solar, dan lain-lainnya. Jatah solar, dan lain-lainnya. Jatah solar, dan lain-lainnya. Pak, Magneto, X-Men, yang Corsero Ini yang DPU 2019 Dendam? Kenapa? Kesalahannya kenapa sama korban? Kesalahannya dia ngerang ke rumah Menghancurin rumah Si korban pereman itu? Kamu juga pereman? Yang ngajak ngeroyok siapa kamu? Duh, om Kamu juga pernah ngebunuh juga? Hah? Di Rencai Kek pernah? Oh iya Tahun berapa? 2019 Lari kemana dari 2019 itu? Lari kemana aja? Dari 2019 kan dari ke Jakarta? Sampai kabur dulu ke Jakarta ya? Iya, 4 bulan ke Jakarta Temen dimana di LAPAS? Temen di LAPAS iya, di Kampung Punya Kamu apa? Reksi diri siapa dulu? 351 351? 365 kali? Tidak pak Enggak? Sama-sama di LAPAS dulu ya? Iya pak Itu awalnya bisa ngeroyok korban gimana? Beliau mencari-mencari saya sudah hampir kurang lebih 3 hari Saya bekerja di area HCIC sebagai penjagaan gedung Terus beliau juga sering meminta jatah Termasuk sama si ibu warung, warung nasi Terus beliau juga meminta jatah ke armada Per armada itu 2000 Terus jatah solar Dan lain-lainnya Jadi kesal gitu ya? Pakai massa? Iya Jadi kesal kamu? Dan beliau juga tiap ingin ketemu sama saya Beliau gak mau kalau diajak ketemunya siang hari Beliau udah keadaan dalam mahu Terus sama rekan-rekannya nyamperin saya Ya otomatis saya gak mau nemuin Karena saya merasa takut juga gitu Terus kamu ajak dengan lain-lain? Iya Terus daya ke tengah sawahnya gimana itu? Dikejar Dikejar sama saya pak Atau Pakasat sesuai hobi pak? Iya Tersuai hobi Pakasat Pertama adanya kasus penemuan mayat Di daerah pesawan, di daerah Cilenyi Kondisi korban saat itu Karena gelap kita belum pastikan Apakah itu korban pembunuhan Ataupun meninggal seperti biasa Setelah terang Baru kami melihat Ternyata korban ini adalah Korban kemungkinan akibat tindakan kekerasan Dengan jumlah perlukaan Kurang lebih ada 10 Dimana lukanya cukup lebar Dari hasil olah TKP Kami melakukan pengembangan Dan ternyata memang ada sekelompok orang Yang melakukan penganian terhadap korban ini Akhirnya kami melakukan penangkapan Terhadap 5 pelaku Dimana salah satunya adalah DPO kasus pembunuhan sebelumnya Dan pada saat dilakukan penangkapan Juga melakukan perlawanan Kira-kira seperti itu Ada pun Motif Ada pun motif Berdasarkan keterangan yang kami kumpulkan Dari para tersangka ini Mereka mengatakan Punya dendam Punya dendam kepada korban Sehingga 5 orang ini Melakukan tindakan kekerasan Dengan menggunakan senjata tajam Peran mereka masing-masing ada Ada yang membacok ke kepala Ke punggung Ke tangan Dan lain sebagainya Sehingga Perannya kita pisahkan masing-masing Mereka ini berteman bang Sama korban atau gimana? Ya Mereka ini para pelaku Berjumlah 5 orang ini Berteman dengan korban Sering kumpul sama-sama Ada perbuatan yang membuat Para pelaku ini dendam Yang dilakukan oleh korban Berdasarkan track record Kira-kira seperti itu Itu dieksekusinya di tengah sawah itu bang? Di pematang sawah itu? Iya Dieksekusinya di tengah sawah Sekitar jam 1 malam Hari minggu Minggu pagi pada jam 1 malam Mabuk gak bang? Kondisi pelaku Para pelaku Ada yang mabuk juga Terima kasih malam Gak? Terima kasih malam Terima kasih malam Ya Tepat dia Harus Harus Menjarakan diri Mek atau pak asad Sesuai hobi Iyah Eh Sesuai hobi Mek atau pak asad Sesuai hobi Iyah Sesuai hobi Pak asad Inja Gana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.